Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin, Bid'ah Munkaroh dalam sebagian lain dikatakan Bid'ah Makruha Bid'ah Makruha, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala, tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusihlah orang. Ketakutan terhadap orang dalam dakwah terus merubah hukum, ini berbahaya bahkan bagaimana kalau kita lihat Abu Bakar sampai dikulitin orang syiah untuk membelah jati diri sunahnya harusnya seorang da'i, kalau jamaahnya diem, da'inya juga diem ustaznya diem, siapa yang menjelaskan kebenaran? Kita harus pelan-pelan makanya saya lebih berpijak kepada ucapan sunan kudus barangkali kanjeng sunan ampel nanti suatu ketika ada orang di belakang kita yang menyempurnakan lah nampaknya ya kita ini usah antum saya ini karena sudah-sudah tidak periodinya sunan